Intro Halo, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Ponsek Plus 62, Sobat YPT TV Bungayu Pada kesempatan kali ini saya akan Mengganti media sekaligus mereposisi Atau mengubah gaya dari Pahan Ponsek punya saya Yaitu Ficus Glabella Atau biasa dikenal dengan Bunut Pucuk Merah Ini dia Pahan yang akan saya Reposisi Ini penampakan Bunut Pucuk Merah Baru sebesar Jari Hanya mempunyai dua jabang Ini sebetulnya bisa dibikin Ponsek Twin Atau kembar Karena ini bawahnya lurus Atau formal Dan Tidak memiliki jabang lagi Lurus ke atas Keduanya sama saja Saya pengen Mempunyai gaya yang lain Yaitu gaya semi formal Tegak Tapi ada Engkolanya Atau ada liukanya Jadi nanti akan saya Reposisi saja Langkah pertama Akan saya Dongkel dulu Pohan-pohan saya ini Sekaligus nanti Ganti media Karena ini medianya Sudah keras sekali Dan juga nanti Memilih akar-akarnya Inilah penampakan Inilah penampakan Dari akar Pohan-pohan saya punut Karena nanti akan saya Reposisi Jadi miring Seperti ini Akar di sebelah sini Harus lebih Dominan Untuk menyangga Batang yang miring Nah di posisinya Seperti ini Dan Ini yang tadinya Akar dominan Ke arah bawah Akan saya potong saja Biar Akar yang lainnya Juga Bisa Tumbuh dengan baik Sekarang tinggal Diletakkan saja Di media yang sudah Saya siapkan Tadinya tekak Seperti ini Saya bikin miring Seperti ini Selanjutnya Tinggal ditimbun saja Untuk jenis-jenis Fikus Biasanya Medianya Cukup mudah Apalagi Bunut Yang terbiasa Tumbuh liar Bahan Medianya cukup Dari Tanah kebun Biasa saja Karena masih Proses Pembentukan Pembesaran Belum Perlu Memerlukan Pasir malang Pupuk Kimia Dan sebagainya Masih Alami-alami Saja Semuanya Sebetulnya Ini masih perlu Dikawat Biar bisa Lebih Meliuk Ke arah kanan Tapi karena ini Baru ditanam Nanti kalau akarnya Sudah kuat Akan saya Kawat Saya liukan lagi Kesini Dan ini akan Saya Gelupas kulitnya Sedikit Biar nanti Disini Mau Tumbuh tunas Baru nanti Ini yang kesini Saya potong Semua Untuk mengurangi Penguapan Cuma saya potong Sebagian dulu Ini di atas Juga saya potong Ini saya Kupas dulu Sebagian Seperti Mau menyangkok Karena sifat Dari Bunut Pucuk mara Ini Sedikit Susah Untuk Tumbuh Tunas Jadi kalau Langsung Dipotong Kadang-kadang Malah mati Jabang Harus Dikupas Dulu Kulitnya Tapi sifat Bunut Pucuk mara Ini Seperti Iprik Pisaunya Ini Sudah Lumayan Tumpul Karena Tadi Habis Buat Mengletek Apa itu Pelepah Dari Ponsek Pohon Kelapa Pelepah Pelepah Yang sudah Kering Keras Jadi Ini Belum Sempat Di asa Cukup Biar Posisinya Tidak Balik Lagi Ini Akan Saya Tarik Dengan Kawat Di Daerah Ini Sobat Ponsek Demikian Tadi Video Saya Kali Ini Yaitu Reposisi Dari Pahan Ponsek Bunut Pucuk Merah Dari Yang Tadinya Tekak Saya Bikin Menjadi Miring Dan Nanti Akan Dibikin Berkelok Ini Nanti Akan Saya Tarik Ke Arah Kanan Dan Seperti Biasa Sehabis Dilakukan Proses Ganti Media Dan Pemotongan Akar Harus Ditetuhkan Dulu Selama Seminggu Ketepan Terima Kasih Atas Perhatiannya Sampai Jumpa Di Lain Video Wassalamualaikum Warahmatullahi Yopleg Honey Oh Sampai Lain Bos Venet Cermanya